Nah oke guys ada sedikit informasi tentang drat busi ya pengalaman untuk misalkan teman-teman nih drat businya jebol atau rusak ya itu biaya quarternya itu sekitar 35 ya Kemudian itu biaya quarter di bagian bengkel bubut ya sama jasa bengkelnya biasanya yang bengkel umum ya yang rata-rata yang saya pahamin Itu mencapai 35 dan saat sekarang ini sudah mencapai 50 untuk jasanya buah luar biasa makanya teman-teman usahakan kalau misalnya mau mencopot busi ini atau memasang atau mengganti ya Usahakan kondisi mesin ini kondisi dingin jangan panas nanti dia dratnya rusak itu yang sering saya ingatkan pada video-video sebelumnya Jadi yang drat pada bagian babet sini head ini yang tengah ya kalau udah rusak 35 kalau di bengkel bubut kemudian kalau untuk jasa dari bengkelnya karena modelnya dilempar lagi ya Bengkel bubut bengkel bubut bengkel umum bengkel umum karena kalau dua-duanya ribut banget tapi biasanya kalau udah bengkel bubut dia udah bisa apa namanya ada bengkel umumnya ya Tapi nggak terlalu lengkap banget ya jadi ini sekedar informasi seperti itu jadi usahakan kalau untuk mengganti ya nunggu drat ini mesin ini dingin jadi sehingga drat ini tidak terlalu memuai panas pada saat kita putar ya Menggunakan kunci busi gitu kan jadi seperti itu untuk tentang bincang-bincang budget dan atau tips secara untuk tidak mudah rusak ya Biasanya yang masih pemula masih panas tetap ganti misalnya temen-temen mogok motornya nih ah kejangan-jangan businya jadi jangan langsung dibuka dulu nanti dratnya memuai ya Jadi usahakan dingin dulu jeda dulu sebatang dulu gitu kan ya lima menit lah lima menit sepuluh menit lah intinya supaya mesin ini tidak terlalu panas Intinya pada saat kita dipegang ini di tangan tidak terlalu panas nyengat ya jadi boleh kita buka seperti itu tipsnya untuk cara merawat ya drat busi karena sensitif kalau misalnya dratnya rusak maka ini busi yang akan kita pasang susah nanti akan mentah lagi keluar lagi ya Oke itu aja cukup sekian terima kasih semoga bermanfaat untuk tenang bincang-bincang drat pada busi ya pembahasan ini Nanti saya upload tentang penggantian oli udah selesai tinggal saya upload cukup sekian terima kasih Oke jangan lupa di subscribe ikuti channel ini kritis dan sampai jumpa di video selanjutnya silahkan tandain like jika sudah ditonton ya Terima kasih Terima kasih.